Halo sahabat-sahabat teknisi semua selamat datang kembali ya di channel Hydra Unlock Tool buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe nya biar saya semangat lagi biar saya lebih semangat berbagai alat yang bermanfaat ya buat teman-teman semua Hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you so much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan membagikan ya alat yang sangat bermanfaat ya buat teman-teman semua ya di sini bisa teman-teman baca lihat ini guys ya i gsm-tool ya Hai geretongan by gsm-x-team ya Hai disini bisa tentu ya ini untuk urarnya gas servernya disini sengaja tidak saya terapkan untuk penginstalannya nanti disini teman-teman selama ekstrak ya selama ekstrak teman-teman baca ya Nah ini udah saya ada saya letakkan nanti guys ya untuk teks instruksinya ya keterangan instruksinya untuk keterangan instruksinya nanti teman-teman klik teman-teman baca ya untuk cara step-by-step penginstalan alatnya ya sini sudah saya apa ya sudah saya menjelaskan ya untuk instruksi step-by-step penginstalan alat egsm-tool ini ya ada versi bahasa Indonesia ada versi bahasa Inggris ini ya sudah saya jelaskan ya semua ya dan yang ini untuk versi bahasa Inggrisnya ya oke Hai di teman-teman baca ya untuk instruksi step-by-stepnya ya sudah saya jelaskan disini ini guys ya sudah saya letakkan di dalam hasil RAR nya nanti ya ini untuk gsm-x team AIU nya ya dan yang bawah ini guys yang bawah ini untuk setupnya ya teman-teman install install terlebih dahulu setupnya ya tuh step-by-stepnya baca instruksinya keterangan instruksinya yang sudah saya letakkan ya oke sekarang ya Mari kita cek ya jelajahi satu persatu fitur dan fungsional EGS mtool ini ya kita di tab Xiaomi lalu di chipset Mediatek ya kita cek ini ya untuk Xiaomi chipset Mediatek lihat keseha modelnya disini bisa auto ya auto model dan bisa juga menggunakan manual model ya disini bisa teman-teman kita lihat ya untuk chipset Mediatek yang disupport ya lumayan lumayan banyak guys ya lumayan banyak bisa teman-teman ya untuk Xiaomi Redmi yang berchipset Mediatek yang didukung di alat ini di sini untuk di tab service ya contohnya disini kita pilih Xiaomi Redmi Note 10 ya 5G di tab service guys ini dia fungsionalnya bisa untuk red information hapus brp ya backup nvdata back web nvram ya buka kunci bootloader ya sini pindah ke meda-meda mode ya Bypass me akun repair image auto ya itu fungsionalnya guys ya buat teman-teman semua mohon video ini disiakan disimak dari awal sampai selesai ya agar tidak gagal paham dan nantinya ada ada yang teman-teman cari pasti akan jumpa ya jika teman-teman menyimak video ini dari awal sampai selesai ya Oke kita sekarang bergeser ke samping untuk di tab repair ime ya repair ime ini untuk yang dual SIM guys ya yang untuk ime double ya di sini bisa teman-teman gunakan juga ya untuk merepare ime Xiaomi yang chipset Mediatek guys ya ini fungsionalnya universal guys namun di situ bisa teman-teman lihat ya untuk merepare ini ini harus masuk ke metamode ya di sini tinggal teman-teman klik yo tulis ime ataupun parts dual SIM ya di sini teman-teman ketikan saja secara manual lalu klik tulis ime ya kita bergeser ke samping untuk ini tab flash ya flash Mediatek flash Xiaomi chipset Mediatek ya oke kita sekarang kita bergeser ke samping ini untuk Xiaomi yang berchipset Qualcomm guys ya Xiaomi yang berchipset Qualcomm untuk yang di Xiaomi chipset Qualcomm ini kita lihat ya guys ya modelnya apa saja yang didukungnya Hai luar biasa kayak guys di sini ada Xiaomi Redmi Note 7 lapender ya yang bersih-sipset Qualcomm ya sudah didukung sini guys ya repair ime juga bisa ya alat ini sangat luar biasa guys silahkan teman-teman comot saja ya teman-teman cek di deskripsi ya fungsionalnya sangat bermanfaat buat teman-teman kita teknisi pemula yang belum memiliki dangle atau box ya semoga teman-teman semua terbantu ya dengan alat adanya alat ini ya semua bermanfaat buat teman-teman teknisi semua ini Xiaomi yang chipset Qualcomm ya oke Redmi Note 10 Sunni ya untuk fungsionalnya untuk tab service ini bisa teman-teman ya flash TWRP from server Android TWRP disini untuk repair jaringan ya Hai tuh repair jaringan ini untuk tab ributnya ini tab ribut dari adb itu password mode ya recovery to normal password exit ya ini untuk area flash ya flash flash seser manual guys ya untuk mem untuk memplacingnya itu per partisi ya ini untuk memplacing file engineer ya Oke sekarang kita ke tab prepare ime ya untuk chipset Qualcomm yang brand Xiaomi ya si teman-teman tinggal inputkan secara manual untuk kode ime nya ya lalu tinggal klik tulis ime ya di sini bisa patch by kitchennya bisa original kitchen metode ya kalau ada teman-teman ada file bawaan tipe handphone nya oke sekarang kita ke edl mode service di tab edl mode service ini masih tetap berlaku untuk Xiaomi guys ya Xiaomi Xiaomi ini di mode ini kita masih buy model guys ya berarti kita disini masih bisa memilih model ini bisa teman-teman lihat ya untuk tipe Xiaomi yang bersifat Qualcomm nya ini untuk area flash ya guys ya untuk ada flashing Xiaomi yang bersifat Qualcomm nya di tab service bagus fungplan yo dollar ini di tab service pesermisnya guys ya ini untuk tab service Xiaomi yang berchipset Qualcomm ya apabila teman modelnya tidak tertera guys ya model tidak tertera disini teman teman cukup unchecklist saja modelnya ya cukup dihapus dihilangkan saja ini ya ini cukup teman hilangkan checklistnya namun untuk identifinya teman teman harus menginputkan file fairhost secara manual ya guys ya ataupun loader ya fungsional sini ya teman-teman ya bisa teman-teman lihat ini tuh tab service service ini untuk Xiaomi yang membandel ya akun Mi yang membandel yang suka kembali reload ya disini kita bisa fake ya di tab service ini oke sekarang kita ke tab merek Huawei ya tab merek Huawei fungsional bisa teman-teman lihat repair image untuk tab Huawei juga ada repair image ada juga di tab flash ya ini belum exploit tanpa belum exploit disini kita cek ya guys ya tipe Huawei apa saja yang disukur ya guys ini sudah sampai joy dan yang varian honor ya yang varian honor ya Huawei honor ya ini yang di siliconnya guys ya ini yang chipset di siliconnya untuk di Huawei ya general masih kosong ya oke sekarang kita cek di brand OPPO fungsional apa saja yang bisa di eksekusi OPPO ini guys ya kita lihat ya model yang didukung untuk di tab OPPO ini ya bisa teman-teman lihat ini OPPO berlaku hanya untuk chipset mediatek sepertinya guys ya OPPO jika model yang tidak ada teman-teman cari ya teman-teman cukup pilih auto-detect saja ya untuk fungsional tab service ini bisa teman-teman lihat ya baca informasi ya web data buka kunci bootloader kunci kembali bootloader ya hapus OPPO ID hapus VRV ya dan ini untuk area tab classing ya untuk di OPPO namun ini chipsetnya mediatek guys ya sekarang kita cek di brand vivo di brand vivo ini fungsional apa saja yang didukung atau apa saja yang bisa di eksekusi untuk di area brand vivo ini ya bisa teman-teman ya model vivo yang didukung ya di alat ini luar biasa guys ini termasuk tonton tinggi semua ya untuk di vivo ya cukup bermanfaat ini nanti buat teman-teman semua ya semoga bermanfaat guys ya dipergunakan dengan baik ya ini vivo yang sepertinya untuk mediatek ini guys ya ini untuk tab area flash untuk brand vivo ya disini juga vivo bisa repair e-mail ya vivo juga bisa repair e-mail disini guys ya teman-teman inputkan file kode e-mail apanya teman-teman inputkan kode e-mailnya secara manualnya lalu tinggal klik tulis e-mail ya ini sekarang kita bergeser ke tab qualcomm ya tab chipset qualcomm fungsionalnya apa saja mari kita cek satu persatu fungsionalnya ya guys ya untuk di tab chipset qualcomm ini disini bisa teman-teman dipaca ya untuk di tab general ini sepertinya ini areanya tab general ini ya guys ya sorry ya sebentar ya oke sekarang kita cek di model guys ya by model disini di chipset qualcomm ini model yang bisa dipilih hanya samsung guys ya samsung kalau kita mau secara auto ya kita bisa checklist yang kolom loadernya ya berarti kita untuk identifinya ataupun boot infonya itu ya menggunakan file fairhost ya ataupun file loader disini untuk pengapusan apa guys ya pengapusan frp ya pengapusan kunci frp sekarang kita bergeser ke tab mediatek ya ke tab mediatek di tab chipset mediatek ya teman-teman lihat ya di di tab chipset mediatek ini berlaku untuk area flash ya guys ya untuk penyatingannya platformnya disini bisa by platform ini artinya dia itu by by IC guys ya MMC non-UFS tadi ya ini ya kita checklist by partitionnya ini sudah otomatis bisa bypass out guys ya ini untuk area chipset mediatek guys ya fungsionalnya ya bisa set samsung kg komplitnya hapus RPMB disini juga bisa hapus RFV baca informasi faktor reset ya buka kunci bootloader baca RPMB ya disini kita pilih yang kita centang ya yang by model berarti artinya kita memilih brand yang ingin kita ekskusi disini contohnya kita pilih infinic guys ya infinic Vivo ya kita cek di Vivo bisa temen-temen ya Vivo mediatek yang support luar biasa ya semoga saja alatnya yang bermanfaat buat temen-temen teknisi semua ini untuk Vivo untuk mediatek kita kembali ke tab mediatek ya masih tetap di mediatek ini tab flash ya flash chipset mediatek dan sedikit geser ke sebelah kita kita geser ke sebelah ke tab repair ime bisa temen-temen lihat disini ya ini repair ime yang dual sim guys ya ataupun yang dua code ime disini seperti biasa ya temen-temen inputkan saja secara manual by platform ini kita berarti kita via IC guys ya untuk berinfonya MMC UFS 9 ya SD MMC SD MMC itu untuk kartu memori guys ya sungguh sangat luar biasa semoga bermanfaat buat temen-temen semua jangan lupa yang penting dukung channel hidra unlock tool bisa lebih sama lagi yang berbagi alat bermanfaat buat temen-temen semua ini kita masih di area chipset mediateknya guys ya selamat menikmati